Kalahkan Panama, Maroko masih keluhkan cuaca panas. Timnas Maroko U17 menorekkan catatan gemilang pada Laga Perdana Grup Apiala Dunia U17 2023. Maroko berhasil menang 2-0 atas Panama di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023. Dua gol Maroko dicetak Saif Bin Klagmo 16, dan Aiman Enari 90 plus 5. Tak ada gol balasan yang berhasil dilakukan oleh pemain Panama. Secara permainan, Maroko bermain cukup efektif dalam mengembangkan serangan sejak babak pertama. Namun, pelatih Timnas Maroko U17, Saif Chiba, tetap mengeluhkan cuaca panas yang menyulitkan para pemainnya. Ini pertandingan yang sulit untuk anak-anak, terutama dalam masalah cuaca yang panas. Kami banyak menciptakan peluang dan membuat penyelesaian akhir yang baik, ucapnya. Problem cuaca panas memang jadi permasalahan yang berusaha diatasi Saif Chiba bersama Maroko. Sebab, negara asalnya memiliki iklim Afrika Utara yang banyak hamparan burun, berbeda dengan iklim tropis Indonesia. Kami berjuang sampai akhir karena Panama juga memainkan peluang dengan long ball, dan kontak fisik, tetapi kami tetap kuat dan menjaga organisasi kami, Imbu Saif Chiba. Setelah mencetak gol pertama, Timnas Maroko U17 sempat kehilangan penguasaan bola. Panama terus berusaha menyerang meski banyak yang gagal. Pertandingan sempat berjalan monoton karena bola lebih banyak berputar di lapangan tengah. Memasuki babak kedua, Panama berusaha tampil agresif demi mencetak gol balasan. Sampai akhirnya, Maroko malah memastikan kemenangan dengan lahirnya gol kedua. Kami mencetak gol kedua dengan baik. Sekarang kami perlu recovery untuk pertandingan berikutnya. Saya harap kami bisa lebih baik untuk pertandingan berikutnya yang juga penting, ujar Saif Chiba. Kemenangan ini membuat Timnas Maroko U17. Untuk sementara ada di puncak grup A dengan koleksi tiga angka. Adapun Panama terpaksa berada di dasar grup dengan defisit dua gol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.